Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi bersama saya Wartade Justin dan juga Bang Komri. Nah, jadi teman-teman sore ini kami akan mengolah hasil tembakan ikan yang tadi yang sudah kami dapat. Ikan toman, tuh ini dia teman-teman, tuh ikan tomannya yang akan kami olah. Nantinya ikan itu akan kami jadikan salai atau ikan asap teman-teman, supaya bisa dijadikan lauk waktu bulan puasa nanti. Jadi Bang Komri sekarang akan membersihkan ikannya, membuang kotorannya dan siap langsung kita salai teman-teman. Ini kan kami dapat tiga, dapat tiga ekor ikan tomannya, jadi duanya untuk disalai, satunya akan kami gulai dengan tempoyak ya Bang? Iya, iya, iya. Jadi teman-teman yang gak tau gue gulai tempoyak itu, gulai khas Sumatera Selatan itu teman-teman, tempoyak. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi lebar jadi ikan ini kalau mau disalai harus kita belah seperti ini supaya matangnya merata ya bang jadi lebar sekali teman-teman disini ada ibu saya sama Ayu selamat menikmati nah jadi teman-teman yang diolah sama ibu saya ini ikan yang akan kami gulai akan kami jadi ikan lauk sore ini yang di ikan yang akan dijadikan ikan salai atau ikan asap langsung saja kami akan membersihkannya mencuci tidak inginkan teman-teman tapi syukurlah alhamdulillah saya di lauk setepu kuasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi 22 cm kalau disalai itu matanya berapa jam itu bang kalau apinya diurusnya 3 jam nah ini teman-teman ini tempat kita menyalai ikannya jadi ikannya itu ditaruh disini ya bang ditaruh disini dan dibawahnya dikasih api ini kayu bakar dikandang semua ditutup semua pakai seng jadi apinya itu panas apinya itu merata teman-teman naik ke atas jadi ikannya itu cepat matang terus teman-teman apinya udah nyala jadi siap kita kasih tomannya diatas harus dada yang ini yang kebawah dulu kalau itu lengket oh jadi yang bagian luar bagian sisik teman-teman kasih ke arah bawah dulu supaya dagingnya tidak lengket tidak lengket di lantai mantap jadi ditutup sama seng lagi ya bang ya tutup sip nah sengnya ditutup teman-teman supaya apinya benar-benar panasnya merata dan naik ke atas panasnya ibu saya sama Ayu lagi bersih bersih ikan maka kalau nampaknya selamat ya ha? oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menu kita sore ini selamat menikmati 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 selamat menikmati